Intro Di hari pertama kunjungan kerja di Pulau Jemaja, Bupati Anambas Abdul Haris bersama rombongan ini meninjau rumah sakit bergerak yang berada di desa Batu Berapit, Kejamatan Jemaja. Selain memeriksa kelengkapan rumah sakit, juga melihat ruang rawat inap, kedatangan Bupati juga disambut kepala rumah sakit bersama staf. Selain rumah sakit bergerak, Bupati juga meninjau puskesmas di Letung Jemaja, juga meninjau pembangunan puskesmas terbesar di Jemaja Timur yang berada di jalan Datuk Kaya Desa Ulu Maras, Kecamatan Jemaja Timur. Selain meninjau puskesmas dan rumah sakit, Bupati juga melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, salah satunya SMP Negeri 1 Jemaja. Hal ini dilakukan untuk mengecek kondisi terkini dan melakukan evaluasi. Kita sekaligus satu dua pulau telampaui, jadi kita menyambilkan untuk melihat dan juga mengunjungi puskesmas, rumah sakit, dan juga sekolah-sekolah. Maksud dan tujuan pertama kita ingin melihat kekurangan-kekurangan dan kebutuhan-kebutuhan baik dari sisi pelayanan masyarakat maupun dari sisi pendidikan. Jadi oleh karena itu juga kita memberikan motivasi dan support kepada para pegawai-pegawai yang ada di sana supaya mereka lebih optimal melayani kesehatan masyarakat, lebih optimal memberikan pelayanan pendidikan. Di samping itu juga kita melihat dan mengevaluasi infrastruktur-imprastruktur yang sudah dikerjakan pada tahun 2017. Sejauh mana serapan progres daripada pekerjaan tersebut. Kedatangan Bupati disambut gembira oleh para siswa-siswi serta guru. SMP Negeri 1 Jemaja ini telah merampungkan pembangunan gedung baru yang anggarannya dari APBN. Gedung lama sejak era Presiden Suwarto yang dibangun dengan kayu ini kondisinya sudah memprihatinkan. Banyak atap dan kondisi gedung rusak. Namun dengan gedung baru yang saat ini sedang dalam finishing diharapkan dapat memacu dan memberikan semangat bagi para pelajar untuk meningkatkan prestasinya. Supaya kita lebih semangat lagi untuk anak-anak daerah khususnya peningkatan untuk pendidikan lah. Lebih semangat lagi belajarnya dengan adanya renovasi. Untuk jumlah siswa sendiri Bu, untuk saat ini, sebelumnya nggak menampung atau seperti apa Bu? Alhamdulillah menampung, cuman ini bangunannya sudah sangat rusak berat. Karena tahun 60-an kan, jadi itu 2017 kita dapat bantuan anggaran dari APBN. Alhamdulillah dapat kita renovasi menjadi dua lantai. Turut hadir dalam kunjungan bupati sejumlah kepala organisasi perangkat daerah seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas PPP, Kepala Dinas Kesehatan dan Forum Komunikasi Perangkat Daerah. Dari Kepelawan Anambas, Paribintani, Ainews, memberitakan.